diomongi bapak, ini sekolah yang bener malah PR digarap kekansani karamu ke piye toleh laku takkan bawa bapak raiso eh, gua bocah diomongi kok malah ngeyel karamu ke piye aduh, ojo kasar ada bocah toleh itu diomongi anggel piye, kalau si nau yang bener PR malah digarap kekansani tak kandangnya jenis bocah piye sudah dikasari bocah dikandangnya sehingga api-api dikandangnya sehingga eh, ini jenisnya PR kuwi untuk digarap kekansani tujuannya apa? supaya gua jadi bocah yang pintar nah, jadi bocah yang pintar sehingga cita-citaannya apa yang suka sembatan apa yang pintar? loh, Pak Bapak ini pintar lah anak buahnya, Pak Kampures Rizal Mari itu apa yang pintar? sebaik kita tes ngetes? zat hijau daun disebut? zat hijau daun jenisnya klorofil hewan pemakan jaging disebut? pemakan jaging disebut? karnifora hehehe hubungan antar benalu dan pohon mangga disebut? simbiosis? simbiosis parasitisme hehehe iya, bisa kabeh paling pintar loh, eh, ini yang tak kandang nih mulai bulan ini Polda Jawa Tengah kuih melanceng babin Kapetimah Candi ngerti orang? nah, kuih bentuk aneh Bapak Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Dokterantes Ahmad Lutfi SH SSTMK karo Bapak Dirbimas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Lafri Prasetyono SIK ngerti orang mau? babin Kapetimah Candi artinya apa? nah, candi kuih sebenernya singkatan candi cene kuih cerdas kuih koyokoncane Pak Babin sekolah Polres Wonosobo saya, Britka Arwan Safek Babin Kamtip Mas Desa Kaligowang Wadah Selintang Wonosobo bertugas di masyarakat yang agamis membuat saya harus beradaptasi dan menyatu dengan mereka salah satu bentuk pendekatan saya melalui seni kaligrafi Arab saya terpanggil untuk menggoreskan kuas di dinding-dinding masjid di desa binan saya dari hal tersebut ternyata masyarakat antusias dan minta diajarkan tanpa ragu saya mulai mengajarkan seni kaligrafi kepada santri dan anak-anak dengan adanya kecintaan mereka kepada kaligrafi kepada babin Kamtip Mas dan kepada Polri mudah bagi saya untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtip Mas adek-adek kalau menulis kaligrafi harus dengan rasa supaya hasilnya dari Mas Desa Somomoro Dukuh Lupo Serakin wilayah binaan saya yang merupakan daerah miskin mengetuk hati saya untuk berbuat lebih banyak kepada warga masyarakat saya tidak ingin kemiskinan membuat warga saya untuk berbuat jahat saya terpanggil untuk membina akhlak melalui beberapa program yang pertama saya memberikan pembinaan kepada anak-anak untuk belajar ngaji hal itu saya lakukan secara rutin di rumah peduli yatim dan duafa yang saya dirikan bersama warga selain itu saya juga memberikan santunan rutin kepada anak-anak yatim dan janda miskin yang saya galang dari penggalangan dana dan gaji yang saya berikan karena kita semua yakin di dalam rezeki kita ada hal dari mereka jadi adik-adik harus senantiasa rajin sholat rajin ngaji dan mendoakan kedua orang tua tidak banyak memang yang saya kerjakan tapi setidaknya bisa meringankan beban mereka karena saya yakin semulia-mulia manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain BABIN KANTIMACADI mantap wah lihat terus Pak BABIN terus enek enek kui negosiator Koyokoncene Pak BABIN sekopoles pati saya Bipi Hartono selaku BABIN KANTIMACADI desa larangan tambakromo pati kebetulan desa binaan saya akan diadakan pabrik semen tapi dari warga desa larangan menolak keras sehingga pada tahun 2015 mengadakan demo yang sangat besar yaitu memblokade jalan pantura antara putus dengan pati tempatnya di Kecamatan Margurjo Alhamdulillah untuk demo-demo tersebut yang dulu anarkis membakar merusak saat ini sudah berubah dengan pendekatan persuasif pendekatan kepada masyarakat di acara pengajian solawatan atau penanaman pohon warga berubah demo-demo tersebut menjadi demo budaya saya berdekusi saya berdekusi kepada masyarakat untuk bagaimana menyampaikan pendapat tidak harus dengan merusak tidak harus dengan kekerasan bapak ibu dalam menyampaikan pendapat tidak boleh dengan kekerasan karena bukannya menyelesaikan masalah justru malah membuat masalah paham gak? iya selain itu saya juga mengajak kepada anak-anak sekitar di Salarangan untuk belajar karawitan untuk nguri-uri kebudayaan Jawa dengan itulah saya bisa diterima dan masuk ke lingkungan masyarakat di Salarangan kegiatan nunjuk rasa juga kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan yang positif misalkan menanam pohon yang bermanfaat untuk saat ini sampai dengan yang akan datang saya percaya tugas yang saya laksanakan sebagai anggota polri khususnya babin kaptipas akan bernilai ibadah dan mendapatkan rizu dari Allah subhanahu wa ta'ala babin kaptipas candi mantap wah terus dene apa babin? nah dene kuwi dedikasi kaya koncerni pak babin sekopores pekalongan kabupaten saya bergadir Tugu Widodo babin kaptipas desa lambur kandang serang pekalongan keadaan masyarakat daerah pegunungan desa pinaan saya mengetuk hati saya untuk menirikasikan apa yang saya punya untuk masyarakat bersama istri saya mengumpulkan buku-buku untuk mendirikan rumah baca babin kaptipas adik-adik disini pak babin sudah menyediakan buku bacaan untuk dibaca oleh adik-adik semua ya ya pak saya percaya ilmu yang didapat dari buku-buku itu akan menjadi bekal untuk mereka telat pak dengan tolong bari oke pak saya juga mengikhlaskan mobil pribadi saya menjadi mobil istriaga babin kaptipas untuk melayani kepentingan masyarakat semua saya dedikasikan semata-mata karena kecintaan saya kepada polri dan juga kepada masyarakat babin kaptipas sandi mantap nah ini yang terakhir inovatif koyokan jani pak babin sekop polres pekalungan kota saya bayu babin kaptipas kelurahan sapuro kubulen kecamatan pekalungan barat pores pekalungan kota situasi pandemi covid-19 yang mengakibatkan korban berjatuhan di beberapa wilayah membuat saya tergugah sejalan program Bapak Kapolda Jawa Tengah untuk memberikan sterilisasi kepada warga masyarakat membuat saya tergerak untuk membuat alat penyemprotan cairan disinfektan keterbatasan biaya bukan halangan bagi saya untuk berinovasi membuat alat tersebut saya mulai merakit alat-alat tersebut dengan bekal keterampilan merakit sumber tenaga saya ambilkan dari motor tingas saya ini motor pemberian masyarakat saya gunakan untuk melayani masyarakat Sambung Kepat Pimpin Gantikan Mas Tendi mantap hebat nah seorang tidak berlaku di Semarang ya aku pahal tidak seorang dengan kamu juga iya 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 ya yang penting saya berlaku belajar yang pintar PRnya digarap ya PRnya rambung skondil yang garap kapan tidak mau seorang tidak sebutnya ke PRku wajuuu Bapin Kampi Mas Sandi adalah refleksi bentuk pelayanan poli kepada masyarakat yang berkarakter cerdas agamis negosator berdedikasi tinggi dan penuh inovasi Bapin Kampi Mas Sandi mantap